Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak solehah semuanya Semoga kalian sehat selalu ya Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Yaitu kosa kata tentang keluarga besar Diperhatikan baik-baik ya Sebelum belajar kita terlebih dahulu membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Yuk mulai anak solehah Kita akan belajar subtema 3 keluarga besarku Bagaimana anak solehah? Apakah kalian mempunyai keluarga besar? Nah keluarga besar itu Contohnya atau terdiri atas Paman dan bibi Lalu ada ibu kita Ayah kita Dan diri kita sendiri Lalu ada kakek dan nenek Lanjut ya Perhatikan anggota keluarga besar berikut Kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah atau ibu kita Kalau kalian manggil kakek dan neneknya apa ya? Kakek dan neneknya itu ada yang dari ayah dan ada yang dari ibu Ada paman dan bibi Paman dan bibi adalah saudara laki-laki atau perempuan orang tua kita Jadi misalnya Ibu kita itu paman dan ibu kita itu perempuan Itu tante kita atau bibi kita ya Anak solehah memperkenalkan keluarga besar Biasanya saat hari lebaran Warga besar biasanya berkumpul Kalian biasanya berkumpulnya di mana? Di rumah nenek, di rumah kakek, atau di rumah kalian Biasanya banyak kan datang saudara-saudara Ada kakek, ada nenek, ada paman, dan bibi Maksudnya om dan tante ya Ada juga sepupu-sepupu Ada juga kerabat yang lain ya Nah anak solehah Perhatikan baik-baik Apakah kamu memiliki sepupu? Sepupu adalah anak paman dan bibi kita Atau anak om dan tante kita Jadi saudara sepupu Sepupu biasanya seumuran denganmu Perhatikan nih misalnya Ayah kita punya kakak Kakaknya itu kan pasti punya anak ya Anaknya itu disebut sepupu kita Sepupu kita itu biasanya Kita panggil kakak Mbak Atau adik ya Apakah kalian punya sepupu? Ada berapa jumlah sepupu kalian? Nah menggunakan kosa kata perkenalan Dan ungkapan dalam kalimat Sebutan paman dan bibi ada berbagai macam Anak solehah Nah anak solehah Jadi nih ada Aisyah Aisyah memperkenalkan paman dan bibinya Halo teman-teman Ini uak dan bibi aku Bagi kalian yang memanggil uak atau bibi Itu berasal dari suku Sunda Perhatikan lagi Di sini Ada Maryam Maryam memperkenalkan Kakaknya dan adiknya Halo teman-teman Ini emas dan adik Jadi Maryam memperkenalkan Kakak dan adiknya dari suku Jawa Kalau Jawa menggunakan emas dan adik Next ya Ada lagi nih Sebutan ibu dan ayah Dari berbagai macam daerah Halo teman-teman Ini babe dan enyak aku Nah ini Sofia nih Sofia memperkenalkan ibu dan bapaknya Jadi dia manggilnya Babe dan enyak Kalau kalian manggilnya apa? Kalau babe dan enyak itu dari suku Jawa Ayah dan bunda Ibu bapak Umi abi Mami papi Ya banyak Panggilan ibu bapak kita Alhamdulillahirbilalamin Sudah selesai anak soleha Bagaimana? Apakah kalian mengerti Tentang keluarga besar? Kira-kira keluarga besar kalian ada berapa? Dan sepupu kalian ada berapa ya? Yuk anak soleha Kita mulai kerjakan tugas ya Jadi apa panggilan kalian ke paman bibi kakek nenek kalian? Yuk kerjakan tugasnya Insya Allah kalian bisa Halaman 88 89 Dan 107 Untuk halaman 89 Disitu kan ada Menuliskan Dari teman kalian ya Teman kaliannya diganti saja Misalnya Ayah kalian Ayah kalian kan pasti punya orang tua Orang tuanya Ayah kalian memanggil orang tuanya dalam sebutan apa? Jadi diganti bukan teman ya Tapi anggota keluarga saja boleh Jadi tidak penuh semuanya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa ?